Nggak boleh lupa, untuk jalan kebersihan Oke, it's been a while, gue belum bikin video dan sekarang Akhirnya gue mau kasih untuk bikin video Tapi kali ini, videonya Agak sedikit berbeda dengan video-video gue sebelumnya Jadi kemarin gue kepikiran gimana Kalau misalkan gue tunjukin foto-foto gue Yang jaman dulu, yang enggak banget itu Sebenernya dari kemarin gue sempat mikir Harus kayak gue tunjukin ini Kayak, should I? Shouldn't I? Tapi, yaudah lah, akhirnya gue mutusin untuk Bikin video tentang ini Karena gue pikir Kayak aktor Korea Bintang-bintang gede dari Korea, mereka juga Ada foto before after gitu loh So, ya Oh ya, kalian nggak usah heran kenapa sekarang gue pake bando Bukan karena gue pengen Tapi karena rambut gue udah kepanjangan Gue belum sempat mengutang rambut lagi Karena sekarang juga belum normal Situasinya agak Ya, kalau misalkan gue keluar juga Gue masih agak-agak panuan gitu kan Oke, nggak usah berlama-lama Kita langsung aja liat foto pertama gue jaman dulu Gue juga nggak yakin ini foto kapan Tapi lumayan lama sih Ini kayaknya pas gue SMA deh kalau nggak salah Alright, you ready? Let's go Oh my god Berapa ya dulu gue begitu ya? Ada Kumis-kumis tipis Ini juga gue yakin Ini kayaknya gue botak deh Itu karena gue pake topi nih Makanya nggak keliatan Tapi ini bakalan keliatan nantinya di next foto Ini diambil di Tanah Lot Di Bali Jadi waktu itu Emang gue tuh lagi liburan sama keluarga Sempat ke Kutu, Tanah Lot Iya ini kayaknya pertama kali gue ke Bali nih Pas I think jaman 2000 2010 apa ya Gue nggak bisa ngecek tanggal dari foto ini Kenapa? Karena kemarin ini ke format Terus ini berhasil gue selamatin lagi Terus karena ada mau foto ini Gue kepikiran Kenapa ya gue nggak bikin video tentang foto gue Jaman dulu yang ini gitu But yeah, it's pretty embarrassing Please Temen-temen nggak usah dihujat Next Oh my god Oh no Iya Ini keliatan kan memang Kepala gue botak waktu itu Kenapa ya dulu gue botak ya? Gue juga lupa sih Tapi Gue inget banget dulu gue botak itu karena Disuruh sama nyokap Nggak disuruh sih Tapi Kenapa sih nggak nyobain botak gitu loh Dan ini pertama kali gue botak Jujur gue Uncomfortable sih Tapi Kata nyokap gue bagus Gue nggak tau Nyokap gue Boongin gue Atau berusaha untuk bikin feeling gue Jadi enak aja Bagaimana gue nggak tau Tapi sepertinya nextnya gue Nggak bakalan pernah mau botak lagi What do you think? Oke next Oh my god Mana mata gue? Ini kalau nggak salah Ini tuh diambil Di Pantainya Apa ya Blue Point Kalau gue nggak salah Tapi ya You know 10 tahun yang lalu Mungkin ini udah belasan tahun yang lalu Gue juga udah nggak inget banget sih Tapi Ya Sih Kenapa sih para jelak jelek ya? Kira-kira ya Kalau misalkan sekarang gue begini Bentuknya Bakalan ada yang rotis kayaknya Sumpah Dulu gue makannya apa ya Segendut gitu Tuh Lihat tuh Perutnya Terus juga Badan gue nggak berbentuk sama sekali Tapi ini bukan di Bali sih Ini gue inget banget Ini ada di Malaysia Kalau nggak salah Di pavilion Di mallnya Iya Ini udah Lama Udah sekitar Ya 10 tahun yang lalu juga lah Oke Next Oke balik lagi ke foto botak Kalau foto ini Gue inget banget Diambil di Bandung Jadi setelah dari Bali Atau sebelum ke Bali Gue tuh sempet liburan Ke Bandung Sama keluarga Dan Ini gue nggak tau sih Tempatnya Dimana persisnya Tapi ini di Bandung Fix Gue inget banget antara Kampung Daun kali ya I don't know Nah ini yang mau gue bahas Gue lupa nih Celananya apa Jadi Pada zamannya Dulu tuh sempat Tengah trend banget Celana 3 per 4 gitu Apa sih namanya Aduh Padahal gue pokoknya Ala-ala hip hop Tapi sekarang kayaknya Udah Nggak ada yang pakai beginian Gue nggak tau sih Dan gue sendiri juga Udah nggak punya sih Celan beginian Oke next Oke next Kenapa sih gue begitu Ini kelihatan lebih jelas lagi Kalau dulu gue botak ya Gue masih pakai kaos basket Dulu gue emang seneng banget Sama basketnya Sampai sekarang sih Itu Kevin Carnet Yang di baju gue Sekarang Dia udah pensiun Salah satu My favorite gue dulunya Ini tuh di Takuban Perahu Iya bener Masih di Bandung Ternyata kepala gue Bulet juga ya Next Gue dari tadi Nyari-nyari Mana ya Foto yang kelihatan Dari samping Kalau Di Ramput gue nih Ada tulisannya Gitu loh Wait Where are you Oke Gue dari tadi Nyari-nyari Nggak bisa nemuin Foto yang Tulisannya kelihatan Jelas Tapi disini Masih lumayan kelihatan Oke Right Nih Itu tuh Kayak petir Jadi Bentuknya Garis Kayak petir Tapi gue inget banget Dulu gue sempet bikin Inisial nama gue Ka disini Cuman Nggak ada fotonya Dari tadi gue udah Nyari-nyari Mungkin udah ke format Dan nggak bisa diselamatin Ya Akhirnya tersisa yang ini Kenapa juga gue kepes sama sosisnya Coba Oh my god Next Aduh sebenernya gue malu banget Tunjukin foto ini Sumpah Gue tuh kayak nerd banget Kutubuku But anyway There you go Oh my god Kaca mata gue Rambut gue Gue nggak tau juga sih Kenapa rambut gue bisa begini Waktu itu Ini tuh diambil di Trans Studio Yang di Bandung Ini gue inget Ini kayaknya Gue itu Hampir lulus SMA deh Kalau nggak salah Yang pasti ini Gue belum kuliah Waktu itu Ya ampun TV gue Itu kacamata Kayaknya gue masih nyimpen Cuman Gue lupa Taruh dimana Tapi nggak bakal Gue pake lagi Situ kacamata Vintage banget Kayaknya itu aja Foto-foto yang akan Gue tunjukin ke kalian Gue nggak mau Tunjukin foto Lebih banyak lagi Sebelum gue dihujat Lebih jauh But anyway Video ini dibuat Just for fun Jadi buat temen-temen Penasaran dulunya Gue gimana Ya seperti itu Temen-temen mungkin bisa Lihat beberapa foto Keliatannya Kalau muka gue Itu jerawatan banget Ya Emang seperti itu Dulu gue tuh jerawatan Sampai nggak tau lagi Itu jerawat mau temu dimana Gue sama seling Nggak ada maksud Untuk bikin temen-temen Jadi merasa berkecil hati Atau mungkin jadi Pesimis Kalau temen-temen punya kekurangan It's okay Semua orang Start from somewhere Dulu gue juga Ya temen-temen bisa Lihatlah Dulu gue gimana Tapi gue juga Nggak bilang Sekarang gue udah perfect Gue masih jauh Dari kata sempurna Dan gue juga Terus belajar Gimana caranya Supaya menjadi lebih baik Seperti itu Anyway Ini gue ada Masker My go to Masker sih Sebenernya Jadi Ini gue bikin sendiri Desain sendiri Dan Ini tuh Gue pake sehari-hari Kemanapun Gue selalu pake So Untuk temen-temen yang Pengen kepoin Atau tertarik Untuk Punya masker ini Temen-temen boleh cek Link di description Nanti akan aku taruh disitu So I think that's the end of the video Kalo temen-temen punya saran Atau Mungkin temen-temen punya masukan Video apa nih Yang selanjutnya Harus gue bikin Boleh Silahkan komentar Di kolom komentar Kalo Ada Kritik apa Juga silahkan Kalo pengen menghujat juga Silahkan Jangan Please jangan I think that's all Jangan lupa untuk Jangan kesehatan Jangan lupa juga Untuk selalu cuci tangan Jaga kebersihan Makan yang bergizi Tetep jaga jarak Untuk saat ini Semoga Keadaan bisa membaik Lebih cepet lagi Alright so I'll see you In the next Video Kalian Semua orang Pasti pengen tampil Ambil 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 Ambil